pixel experience ada update tanya guys kemarin saya sempat pesimis ya karena sempat diturunkan projectnya dan ternyata ada kelanjutannya dan ini sudah ada dua versi yaitu versi standarnya dan versi plus jadi ada pixel experience doang dan ada pixel experience plus nah disini saya mau bikin yang pixel experience plusnya karena apa ya biar lebih ini aja biar lebih menantang aja gitu deh biasanya plus-plus itu kan menikmat kalian Oke disini saya juga bakal ngasih Q&A ya walaupun yang tanya baru beberapa orang yang tetap akan saya jawab di video ini tentang pixel experience tentunya buat yang enggak tahu apa perbedaan pixel experience yang biasa sama pixel experience yang plus itu bedanya ada di bagian kostumisasi dimana yang versi plusnya itu ada sedikit penambahan di bagian kostumisasi di kalau yang pixel experience doang itu kan emang kayak stokrom pixel sementara yang plus itu plusnya ada di bagian personalisasi Oke nggak usah lama-lama kita langsung aja ke video tutorialnya terlebih dahulu let's go Oke teman-teman sekarang kita berada di bagian tutorialnya pertama seperti biasa kita harus puting ke mode recovery caranya seperti biasa tekan volume atas dan power tombol secara bersamaan sampai muncul logo Redmi-nya semua tombol boleh lepas ketika logo Redmi sudah muncul dari sini kita tinggal tunggu handphone masuk ke mode recovery disini saya menggunakan orange box recovery di buat teman-temannya menggunakan TWRP ya pastinya teman-teman tinggal sesuaikan aja sama menu-menu di TWRP kurang lebihnya sama Oke sekarang kita sudah ada di bagian menu recovery nya disini sudah habis format data makanya sini kosong ya Oke langkah pertama kita langsung aja pilih ROMnya Hai dan kemudian di bagian sini untuk yang berada di Android 12 sebelum install ROM ini teman-teman jangan sampai centang yang ini nih refresh orange box after flashing ROM tapi buat teman-teman yang ROM sebelumnya itu MIUI 13 atau Android 12 teman-teman di ini centang langsung aja yang refresh orange box after flashing ROM Oke kalau udah semua kita langsung aja geser untuk konfirmasi Hai proses ini biasanya akan memakan waktu kurang lebih 5-10 menit jadi teman-teman bisa cari kopi dulu buat yang mau ngopi atau melakukan hal-hal lain sambil menunggu flashing selesai kemudian pastikan juga baterai berada di angka 50% ke atas untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selamat menikmati selamat menikmati Hai ke teman-teman proses flashing nya sudah selesai di sini ada beberapa seperti error kayak gini diberikan aja Nah kalau udah kita langsung tekan home lagi kemudian kita pilih yang logo sampah ini kemudian kita pilih yang format data kemudian kita ketik yes Hai koda kita langsung aja ribut sistem hai 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 nah proses booting ini juga mungkin memakan waktu lima menit atau lebih jadi teman-teman juga disini harus bersabar lagi tapi tentunya buat teman-teman yang sudah terbiasa kontak anti-rom ini bukan hal yang aneh tinggal tunggu-tongu sampai booting hai 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 oke sekarang kita sudah di pixel experience dan kemudian selanjutnya teman-teman tinggal setup seperti biasa selamat menikmati oke inilah tampilan utama dari pixel experience flash untuk rosemary sini tentunya teman-teman bisa menggunakan Redmi Note 10s kemudian Poco m5s kalau nggak salah ya pokoknya kodenamenya harus menarik bisa menggunakan ROM ini sekarang kita langsung coba cek versi Androidnya sini ada 13 dan mana nombornya pixel experience plus sekian 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 oke nanti tadi wifi nya nggak mau connect kenapa kita connectin lagi guys oke ini koneknya tadi saya pikir bus nggak bisa connect dan seperti teman-teman lihat tadi itu ada yang force close yaitu IMS kenapa yang versi plus ini juga masih belum bisa IMS nya oke 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 jadi kayak gitu Tadi cara pengisalan Pixel Experience yang menurut saya Sangat sangat mudah Tadi gak perlu banyak-banyak Langkah ya tinggal install TWRP Kemudian flashing ROMnya aja Dan bisa dari berbagai macam ROM Di sini saya menggunakan ROM yang 12.5.16 Bisa langsung booting tanpa Update firmware, cuma kekurangnya itu Gak bisa booting ke TWRP Jadi stuck di logo TWRP atau Di logo orange spoke nya Buat teman-teman yang pengen masuk ke orange spoke nya Teman-teman harus update firmware nya dulu Sebelum masuk ke Recovery nya oke Sekarang kita langsung ke Bagian Q&A nya Terima kasih banget Buat Mas Kazran yang udah ngasih pertanyaan Yang pertama itu Dibandingin sama ROM Evolution X Masih enakan mana? Menurut saya pribadi Lebih enakan yang Pixel Experience Plus ini Karena saya lebih baru Dan ini juga baru saja kan Di format data dan segala macam Masih kosong Dan saya rasa Untuk saat ini Lebih enak yang Pixel Experience Plus nya Kemudian yang kedua Bug nya apa saja Jauh ini sih Bug nya yang udah disebutin di Apa official site nya Di situs resminya Pertama itu IMS Yang kedua itu Bluetooth audio Yang masih belum bisa bekerja Kalau gak salah Cuma bagian Bluetooth audio Saya gak bisa tes Saya gak punya Headset audio Ataupun Speaker Audio Gak punya headset Bluetooth Maupun speaker Bluetooth Buat ngetes nya Cuma yang Sejauh yang saya tahu Itu masih nge-bug Kemudian yang ketiga Posisi di ROM Evolution X Atau Custom ROM Langsung install ROM PFS ini Bisa atau enggak? Bisa teman-temannya Jadi bisa dari ROM apa saja Saya saja dari ROM yang 12x15 Itu bisa Jadi kayaknya bisa dari semua ROM Kemudian Youtube masih tetap bengong Atau enggak ya bang Masih Jadi Lumayan ngeganggu lah Mungkin sehari bisa Tiga atau empat kali Kali bengongnya ya Baik yang Youtube official Maupun Youtube yang operakan Sama-sama Suka bengong Kemudian Mungkin ada yang nanya Gimana sih Performa gamingnya Kalau menurut saya pribadi Lanjar saya main Satu jam itu Enggak ada panasnya Tapi saya menggunakan Case Jadi Saya pakai case kayak gini Ini murah ya Mungkin berapa ya 30 ribuan kali Itu berapa Ini Saya enggak merasa Panas di tangan Saya mau tes pakai Enggak pakai case Tapi Malah saja Bongkar pasangnya Saya main Saya main mobile legend Sekitar 4 game Dan salah satu Matchnya Salah satu Ininya Tesnya pernah saya live stream Cuma karena jelek banget Jadi saya private aja videonya Karena enggak enak Buat ditonton Tapi kayaknya Kedepannya saya bakal record Game nya Untuk Kalian nilai sendiri lah Kayak gimana performa Gaming Karena mungkin Bagi saya udah lancar Mungkin bagi kalian Terutama yang pro player Atau Atau yang Maksudnya yang jago-jago Mungkin masih ada Kekurangannya Karena Saya kan enggak bisa Fasten buat main game nya Jadi Saya enggak terlalu bisa nilai Frame rate nya itu Kayak gimana gitu Oke mungkin kayak itu aja Video kali ini Makasih banget udah nonton Makasih yang udah support Yang udah like Yang udah ngasih pertanyaan juga Makasih banget Tetap Tukung channel ini Dengan cara Like, comment, and subscribe Tentunya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di next video Bye Bye Sampai jumpa lagi